Agar perpustakaan yang ada di desa semakin maju dan berkembang, verifikasi terhadap perpustakaan harus dilakukan secara berkala dan berkesenambungan. Kelengkapan buku maupun fasilitas penunjang perpustakaan menjadi salah satu tolak ukur berkembangnya perpustakaan desa sehingga mampu meningkatkan minat baca bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Dalam penilaian dan verifikasi terhadap perpustakaan desa yang dilakukan oleh para perpustakawan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengajukan perpustakaan desa cendil yang diharapkan dapat menjadi yang terbaik di tingkat provinsi sehingga naik ke jenjang berikutnya yaitu ajang lomba perpustakaan tingkat nasional. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ashraf Suryadin pada saat berkunjung dan melakukan verifikasi terhadap perpustakaan desa cendil mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dengan kelengkapan dan kesiapan dari perpustakaan ini. Ada beberapa indikator ya yang masuk di dalam kategori disini yang jelas dari mulai sisi administrasi, dari sisi pelayanan, kemudian dari indikator-indikator jumlah buku. Tapi kalau saya lihat jumlah bukunya lebih banyak daripada jumlah penduduk. Nah yang sering terjadi itu satu buku itu dibaca oleh tiga sampai empat orang. Tapi kalau disini jumlah penduduknya tadi lebih kurang sekitar seribu lebih ya. Tapi jumlah bukunya hampir tiga ribu. Tujuh ribu. Maaf, hampir tujuh ribu. Berarti satu orang itu bisa membaca tiga atau empat buku ya. Atau lima buku untuk satu orang. Jadi tidak perlu antri gitu. Dari tujuh kabupaten dan kota seprovinsi Bangka Belitung, masing-masing daerah mengutus satu perpustakaan desa untuk dinilai dan diverifikasi oleh tim penilai dari perpustakawan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Devi Indra, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.